Welcome to Belehem Bible Talks, sahapan firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan Gemi Belehem. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom, salam sejahtera bagi semua jemaat yang diberkati Tuhan. Kembali lagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Hakim-Hakim 16, 15-22 dengan tema jangan lengah. Lengah artinya lalai atau kurang hati-hati. Dan jangan lelah adalah jangan lalai dan jangan sampai kita kurang hati-hati. Hati-hati secara khusus hati-hati terhadap diri kita sendiri. Bapak Ibu ketika seorang prajurit siap berperang tetapi di suatu malam mereka lengah maka perarah prajurit akan kalah dalam peperangan. Nah teks pembacaan kita hari ini mengisahkan kelengahan seorang Hakim yaitu Simpson dalam menjaga rahasia kekuatan yang Allah berikan kepadanya. Di ayat 16, 17 lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga ia mau mati rasanya. Maka diceritakannya lah kepadanya segala isi hatinya. Yang katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur maka kekuatanku akan lenyap daripadaku dan aku menjadi lemah sama seperti orang-orang lain. Kelemahan Simpson adalah wanita. Jadi ketika delilem renge-rengek, ia tidak dapat mengendalikan dirinya. Inilah yang membuat Simpson lengah yang menceritakan kelemahan dari kekuatannya. Bapak Ibu, setiap kita dan setiap orang itu punya kelemahan. Cobalah kita tanya pada diri kita sendiri, apa sih kelemahan kita? Ada yang lemah dalam keuangan sehingga seorang sampai nekat untuk korupsi hingga punya uang banyak. Ada yang lemah dalam hawa napsu sehingga orang jatuh dalam dosa seksual. Dan banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Kelemahan jika tidak bisa kita kendalikan akan membuat kita lengah dan akan membuat kita hancur karena kita jatuh dalam dosa. Simpson menerima akibat dari kelemahannya di ayat 19. Sesudah itu dibujuknya lah Simpson tidur di pangkuannya lalu dipanggilnya seorang yang disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinannya. Sehingga mulailah Simpson tunduk oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Simpson ini terlena dengan kelemahannya sendiri ya. Kenikmatan sesaat tapi kehancuran seumur hidup. Inilah kegagalan Simpson di mana kelengahannya menghancurkan hidupnya sendiri. Bapak Ibu marilah kita belajar dari kejatuhan Simpson ini. Dia yang awalnya adalah hakim yang gagah perkasa dipakai luar biasa. Tapi karena kelengahannya dia tidak bisa kendalikan kelemahannya maka akhirnya hidupnya pun hancur. Setiap kita punya kelemahan mari kita minta kekuatan dari Allah untuk bisa menang atas kelemahan kita. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Maka kita membutuhkan Allah untuk membimbing kelemahan kita karena Allah lah yang sanggup mengubahkan hidup kita. Shalom Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Bible Talks hari ini. Tuhan Yesus memberkati.